Jika kamu membalas keburukan dengan keburukan yang lebih Berarti kamu lebih buruk dari dia Jika kamu membalas keburukan dengan keburukan yang sama Berarti kamu sama dengan dia Levelnya Tapi jika kamu membalas keburukannya dengan kebaikan Berarti kamu lebih baik dari dia Anda baik, saya akan lebih baik Dan Anda buruk, saya tetap baik Inilah yang nilai-nilai Islam yang mulai gelap dan kabur oleh kita Karena kelakuan sebagian anak kaum muslimin Apakah mereka diperalat atau mereka memang salah dalam memahami Dan itu hanya segi lintir Dan insyaAllah mudah-mudahan dengan berkembangnya agama ini dengan baik Pemahaman as-salafu salih ala sunnah as-sahiha InsyaAllah akan jauh daripada tindakan-tindakan tersebut Cuma masalahnya kita dipitnah-pitnah juga Kembali kepada sunnah Dianggap sebagai keras dan sebagainya Entah apa yang keras tidak tahu Iya, mesti kita luruskan ini Kita luruskan, keburukan tidak mesti dibalas dengan keburukan Tapi keburukan harus diluruskan dan dibenarkan Sehingga dia kembali kepada jalan yang lurus tadi Inti dakwah para nabi adalah mengajak kepada Tawahi Mengajak kepadalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaannya Jika engkau baik, aku lebih baik Tapi jika engkau buruk, aku lebih buruk Ini, subhanallah ya Ini mesti kita luruskan Di dalam agama kita Di dalam agama kita Bahawa kebaikan itu Mesti memang berujung kepada kebaikan Dan keburukan Juga tidak harus kita balas dengan keburukan Ini yang dari sudut Satu sisi yang harus kita lihat ya Hal jazaul ihsan ilal ihsan Nah ketika orang yang melakukan kebaikan itu Alhamdulillah akan Berujung kepada kebaikan Namun ketika ada orang yang Buruk ya Lalu kemudian kita harus membalas dengan Keburukan Contoh barangkali dalam kehidupan keluarga gitu ya Maka Ketika seseorang Di dalam hubungan suami istri Barangkali ada Sesuatu yang tidak Sesuai dengan Perasaan dan Pasangan kita Sesuai dengan keadaan dan keinginan pasangannya Bahkan Dalam kehidupan berlanjut seperti itu Banyak hal yang Terjadi dalam kehidupan Maka barangkali Keluarga Pasangan yang tidak Sejalan tadi itu Maka Begitu Menjadi sebuah Ancaman untuk Istrinya Ataupun suaminya gitu ya Bisa jadi itu adalah Perkataan ke istri Atau suami Atau suami ke istri Atau istri ke suaminya Wah istriku Kalau engkau baik Aku akan lebih baik kepadamu Itu ya Nah Ini teruskan ini Ini teruskan Kebaikan Dibalas dengan kebaikan Itu konsep agama kita Kebaikan Kalau dia baik Tambahkan kebaikan Dalam sebuah Hadis Kalau tidak salah Itu ketika Allah subhanahu wa ta'ala Bukakan kepada seorang Babu atiyah Pintu kebaikan Bisadaqatin Ausillatin Dengan Memperbanyak sedekah Atau salatu rahim Maka kemudian Allah akan Memperbanyakkan kebaikan itu Membanyakkan kebaikannya Ketika ada orang baik Memang kita harus balas Dengan kebaikan Dan membalas Kebaikan orang itu Itu perintah agama Wa idha huyitum bitahiyatin Fahayyu biahsana minha Jika engkau diberikan Penghargaan Penghormatan Dengan sebuah kebaikan Dengan sebuah penghormatan Maka Berikan harga yang lebih Berikan penghargaan yang Yang lebih Berikan Balasan yang lebih Itu Islam Ketika Kita ducakkan Assalamualaikum Kita tambah Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Karena dalam Menjawab salam Dengan lengkap Tadi ada 30 kebaikan Dan mu'min Harusnya begitu Namun Ya Di dalam Kalimat yang terakhir Tadi itu Jika engkau buruk Aku akan Lebih buruk Kepadamu Ini kalimat Ancaman Ini Tadid ya Ancaman Ini ya Ketika engkau Salah Aku akan Perbaiki dirimu Itu yang seharusnya Bukan malah Membalas Keburukan Dengan Keburukan Itu bukan bagian Daripada Prinsip kita Tetapi keburukan Harus diluruskan Harus Dibenarkan Yang kita inginkan Kebaikan Bukankah Ini pembahasan Kita Dari tadi Bahwa Ketika Allah Buka Satu pintu Kebaikan Maka Allah akan Bukakan Pintu-pintu Kebaikan Yang lain Ini mengenai Dan kajian Ustaz Helmi Barangkali Kalau ungkapan Itu Kalau engkau buruk Aku lebih buruk Bisa jadi Memang hasrat Di hatinya Ada Atau memang Ada Kesombongan Begitu Ini tidak benar Dalam ungkapan Seperti ini Jadi keburukan Mesti kita Luruskan Bukan malah Kita balas Dengan keburukan Ya Istri kita Melakukan Kesalahan Aku Aku lakukan Kesalahan Lebih besar Dari kesalahan Istri saya Untuk Mengobati Hatinya Ini tidak benar Jadi Kita harus Lakukan Kebaikan Itu Dengan kebaikan Yang lebih Kepada orang Yang telah melakukan Kebaikan Dan ketika Keburukan Itu kita Dapati Maka justru Harus kita Luruskan Bukan kita Harus dendam Dan kita Harus Melebihi Keburukan Dari apa Yang dilakukan Olehnya Jadi Barangkali Ini Satu sisi Dari Hubungan Sama istri Barangkali Iya Mesti kita Luruskan Ini Kita luruskan Keburukan Tidak Mesti Dibalas Dengan Keburukan Tapi Keburukan Harus Diluruskan Dan Dibenarkan Sehingga Dia kembali Kepada Jalan Yang lurus Tadi Allah Nanti Disabung Sama guru Kita Diktar Hilmi Mungkin Ditambah Terima kasih Atas Respon Dari Acara Kita Dan Sebuah Pertanyaan Yang Tadi Sudah Dijawab Ya Saya ingin Sedikit Menambahkan Ibnu Hazam Az-Zahiri Dia menulis Sebuah Buku yang berkaitan Dengan Mudawatul Nufus Buku itu Ditulisnya Berdasarkan Pengalaman-pengalaman Pribadi dia Terhadap Berbagai Aib-aib Yang ada Pada diri Yang dihadapi Secara langsung Lalu Salah satu Dari Yang Belum Sebutkan Di dalam Bukunya Itu Adalah Jika Kamu Membalas Keburukan Dengan Keburukan Yang Lebih Berarti Kamu Lebih Buruk Dari Dia Jika Kamu Membalas Keburukan Dengan Keburukan Yang Sama Berarti Kamu Sama Dengan Dia Levelnya Tapi Jika Kamu Membalas Keburukannya Dengan Kebaikan Berarti Kamu Lebih Baik Dari Dia Ungkapan Ini Sangat Tidak Sejalan Dengan Quote Yang Tadi Kalau Kamu Lebih Baik Saya Akan Lebih Baik Lagi Tapi Kalau Kamu Buruk Saya Akan Lebih Islam Itu Tidak Pernah Mengajarkan Kita Untuk Balas Dendam Agama Islam Bukanlah Agama Balas Dendam Tapi Justru Adalah Agama Yang Pemaaf Maka Dalam Sebuah Hadis Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Di Antara Bentuk Ketinggian Derjat Di Sisi Allah Itu Adalah Ketika Kamu Bisa Memaafkan Orang Yang Tidak Mau Memaafkan Kamu Memberi Kamu Berselaturahim Dan Orang Yang Ingin Memutuskan Selaturahim Dan Kamu Memberi Dan Kamu Memberi Orang Yang Tidak Pernah Mau Memberi Kamu Itu Di Antara Bentuk Rif'ah Rif'ah Itu Ketinggian Derjat Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Ketika Ada Orang Yang Ingin Memutuskan Selaturahim Kita Justru Malah Menjalin Ketika Ada Orang Yang Tidak Pernah Ingin Memberi Kita Bahkan Mengharumkan Sesuatu Untuk Kita Kita Malah Memberi Ketika Ada Orang Yang Tak Mau Memaafkan Kita Justru Kita Yang Kita Yang Memaafkan Ini Sebenarnya Gambaran Gambaran Kebaikan Yang Diajarkan Oleh Agama Kita Dan Itu Bentuk Dari Ketinggian Yang Mungkin Tidak Dimiliki Oleh Semua Orang Gitu Karena Dia Ketika Mampu Untuk Melakukan Itu Berarti Ada Ketinggian Darjat Yang Diberikan Kepada Dia Karena Orang Lain Tidak Tidak Bisa Betapa Sulitnya Untuk Menjalin Selaturahim Kepada Orang Yang Ingin Selalu Memutuskan Betapa Sulitnya Untuk Tersenyum Kepada Orang Yang Tidak Mau Tersenyum Sama Kita Jadi Kita Udah Capek Senyum Senyum Dia Tidak Senyum Akhirnya Nanti Kita Tapi Ketika Terus Kita Mencoba Mencoba Ini Rifah Itu Ketinggian Darjat Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh karena Itu Ungkapan Tadi Sekiranya Tidak Tidak Betul Karena Mengajarkan Kita Untuk Berbalas Dendam Mungkin Akan Sulit Untuk Melakukan Hal-hal Yang Menuju Rifah Ketinggian Darjat Tadi Tapi Yakinlah Kalau Kita Mampu Melakukannya Itu Benar-benar Menunjukkan Kebersihan Hati Dan Menunjukkan Bahwa Pintu Kebaikan Itu Ada Pada Hati Dia Sekiranya Itu Sekedar Tambahan Dan Sekedar Tambahan Jangankan Kepada Orang Yang Beriman Orang Sesama Muslim Ini Kan Mad'u'u Kita Rata-rata Orang Islam Semua Sekipada Mad'u'u Yang Bukan Muslim Sekalipun Nabi Alayhi Salatu Wassalam Telah Mencontohkan Contoh Yang Paling Yang Paling Cemerlang Pergi Ke Taif Ditolak Mentah Nak Balik Lagi Ke Mekah Ancaman Akan Lebih Dasyat Lagi Datang Malaikat Jibril Wamalakul Jibar Nawarkan Jasa Coba Lihat Semoga Surah-surah Kita Yang Dapat Musibah Di Semiru Sekarang Allah Ringankan Mereka Baru Asap Ini Saya Tautkan Dua Gunung Besar Ini Ke Atas Mekah Berarti Tidak Jadi Lembah Lagi Ka'bah Sudah Terkubur Berarti Mereka Tinggal Dalam Sejarah Khabar Khabar Kana Dulu Orang Kureish Ada Di Sini Sekarang Tidak Ada Kureish Selain Tapi Kata Nabi Sallallahu Sallam Tidak Saya Masih Berharap Allah S.W.T. Keluarkan Dari Tulang-tulang Sulbi Mereka Anak-anak Yang Menyembah Allah Saja Nabi Tidak Balas Dendam Seperti Kata Beliau Tidak Ada Istilah Balas Dendam Ini Makanya Orang-orang Yang Mengatakan Islam Itu Radikal Keras Fundamentalis Dan sebagainya Ini Sebenarnya Karena Ya Mungkin Tidak Dalam Pelajari Islam Atau Terlalu Dalam Menyelam Tanpa Alat Pelindung Diri Dan Kata Bermasalah Terlalu Dalam Pula Lemas Tidak Sampai Nafas Ini Masalah Kita Selalu Gulu Disini Atau Tidak Peduli Dengan Agama Atau Sama Sekali Terlalu Dalam Menyelam Sudah Dilarang Seperti Tadi Jangan Dekat Pohon Ini Pohon Banyak Iman Yang Seperti Ini Ada Selam Selam Banyak Hiu Di Dada Sana Diterkam Jadi Jangan Terlalu Dalam Betul Tapi Cukup Seperti Yang Diterangkan Oleh Allah Dan Rasul Kemudian Dijelaskan Oleh Ulama Rabbaniyien Ahli Sunnati Waljamaah Tidak Yang Menyelam Terlalu Dalam Nah Nabi Alayhi Sallatu Sallam Mengajarkan Benda Kita Untuk Selalu Memaafkan Allah S.W.T. Mengajarkan S.W.T. Wanta Fuh Khairul Lakum Kamu Maafkan Lebih Baik Bahkan Sifat Nabi Ketika Menjelaskan Sifat Nabi Dengan Rahmat Dari Allah Kamu Bersikap Lunak Kepada Mereka Andaikamu Itu Bersikap Keras Berhati Batu Mereka Akan Menghindar Darimu Oleh sebab Itu Fafu Anhum Pemaaflah Kepada Mereka Ini ada Hikmahnya Karena Manusia Pasti Ada Salah Pasti Ada Salah Maka Yang Ditonjolkan Pemaafnya Habis Itu Kalau Mereka Berdosa Jadi Supaya Tuduhan Dosa Itu Hilang Pula Dari Dia Kita Kalau Mandang Orang Berdosa Pasti Ada Sesuatu Dalam Hati Kita Nengok Orang Datang Ini Korupsi Koruptor Pasti Hati Kita Luar Biar Atau Orang Yang Datang Kita Di Belakang Kita Caci Maki Kita Kalau Hati Tidak Bersih Ini Orang Auzubillah Makanya Fafu Anhum Kalau Tahu Ada Kesalahannya Pada Kita Fafu Anhum Ada Kita Tahu Dosanya Pada Allah Bawa Istighfar Untuk Mereka Makanya Terbaik Bagi Kita Kau Muslim Dirahmati Allah Minta Ampunan Bagi Orang Orang Yang Berdosa Pada Kita Supaya Allah Ampuni Dia Supaya Membuat Hati Ini Bersih Kita Coba Ada Orang Yang Buat Jahat Sama Kita Nah Pergi Kita Umrah Haji Atau Tawab Di Ka'bah Sa'ib Ibn Saud Ingat Nama Dia Itu Ya Allah Andainya Dia Itu Salah Kepada Saya Maafkan Dia Andainya Salah Salah Kepadanya Maafkan Dia Andainya Salah Keluar Dari Petunjukmu Kembalikan Dia Andainya Subhanallah Indah Rasanya Muslim Cobalah Sekali Nanti Kalau Tahu Nanti Saya Tunjukkan Caranya Kita Umrah Sama-sama Tapi Bayar Onkos Masing Masing-masing InsyaAllah Baiklah Kau muslimin Muslimat Nabi sampai Di Patuh Makkah Orang Makkah Yang Musyrikin Itu Masih Musyrik Mereka Berapa Berapa Teruk Teruk Teruknya Nabi Oleh Mereka Dan Para Sahabat Banyak Di antara Sahabat Dekat Nabi Yang Mati Syahid Di Tangan Orang Kafir Itu Ketika Terlalu 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 Dalam Menyelam Rasul Rasul Tidak Ada Di Dunia Seperti Ini Kau Muslim Tidak Ada Oh Itu Rasulullah Yang Lain Tidak Masih Pengikut Rasulullah Masih Seperti Itu Tentang Masih Ingat Salahuddin Alayyubi Baru 40 tahun Dulu Baitul Maqdis Mandi Darah 800 ribu Kau Muslim Tanpa Dosa Dibantai Dalam Kota Sampai Penyair Penyair Orang Salib Dengan Bangga Menggubah Syairnya Bahwa 40 tahun Setelahnya Dengan Izin Allah Al-Wahidul Ahad Al-Qawizul Quwati Al-Matin Betul Maqdis Kembali Kebangkuan Islam Hampir Tidak Ada Darah Yang Tumpah Dalam Kota Dah Ada Karena Salahuddin Meniru Rasulullah S.A.W. Ketika Memuka Fatuh Mekah Nah Sekarang Salahuddin Umumkan Siapa Yang Ingin Kembali Ke Negerinya Ke Romawi Kami Antarkan Ketempat Yang Aman Dan Siapa Yang Ingin Tetap Tinggal Di Sini Kami Persilahkan Sebagian Besar Kalau Tidak Semua Kecuali Yang Militernya Memilih Untuk Tinggal Di Negeri Islam Subhanallah Kau Muslim Inilah Yang Nilai Islam Yang Mulai Gelap Dan Kabur Oleh Kita Karena Kelakuan Sebagian Anak Kau Muslimin Apakah Mereka Diperalat Atau Mereka Memang Salah Dalam Memahami Dan Itu Hanya Segilintir Dan InsyaAllah Mudah-mudahan Dengan Berkembangnya Agama Ini Dengan Baik Pemahaman Assalafu Salih Alas Sunnah Assahihah InsyaAllah Akan Jauh Daripada Tindakan Tindakan Tersebut Cuma Masalahnya Kita Dipitnah-pitnah Juga Kembali Pada Sunnah Dianggap Sebagai Keras Dan Sebagainya Entah Apa yang Keras Tidak Tau Kira Jenggot Keras Tidak Keras Juga Lembut Jenggot Kaki Tacerana Yang Cingkrang Juga Tidak Keras Lembut Lembut Juga Senyum Kita Lembut Juga Alhamdulillah Alhamdulillah Kita Sembarang Menghafirkan Orang Orang Tentu Golongan Tidak Kita Khafirkan Tapi Kalau Perbuatan Ya Karena Al-Quran Dan Hadis Mengatakan Itu Dimana Maka Fitnah Fitnah Seperti Yang Dilontarkan Oleh Yang Tidak Bertanggung Jawab Ini Menjadi Penyebab Penutup Pintu Kebaikan Dan Pembuka Pintu Pintu Kejahatan Jadi Kembali Kata Anda Baik Saya Akan Lebih Baik Dan Anda Buruk Saya Tetap Baik Wallah Mustah